kembali lagi di rumput teki channel banyak keluhan supario 125 paling lawas ya 2012-2014 mengalami amalan yang sering ngempos jadi kayak mau mati tapi enggak mati kayak bisnis ini telat bisnisnya terlalu irit jadi ditegas itu enggak mau lari kita sebut dengan bahasa teknisnya sepideli saya baru-baru ini melakukan reset tetapi hanya sekitar dua tiga motor aja ya belum banyak cara untuk menghilangkan tuh hasilnya lumayan positif perbedaannya ada jadi ketika di reset itu enggak cukup untuk menghilangkan ngempos ini ada trik terbaru dari saya tapi ini sedang juga di reset ya jadi belum final tapi dengan ini sudah banyak perubahan yang terjadi nah untuk caranya kita siapkan dulu plat platnya ini dua lapis kayak gini ya kemudian ini dipotong ya kira-kira ikurannya ini tiga kali empat mili atau tiga kali tiga empat kali empat dibawah lima ya yang penting ini dibuat dua lapis kemudian ini di ratakan kita simpan dulu silahkan like dan subscribe jangan lupa tonton sampai akhir agar nanti bisa jelas matwa dari barang ini langkah pertama kita reset dulu jangan lupa ketika reset kita cek dulu historinya ya pasang bagian kiri dari cenilanya disini kunci kontak on ini enggak ada lampu yang hidup berarti ini enggak ada history HM nya ya memang untuk vario 125 lawas ada yang enggak hidup aman banyak yang ditanyakan kenapa enggak hidup ya emang gawannya itu matikan kunci kontak on 123 lepas 123 pasang kunci kontak off ya reset tp-nya sekalian tekan penjepit dorong sedikit tarik pasang kunci kontak on 123 lepas ketip cepat jadi ini tandanya jadi kemudian pasang soket soket tp-nya ya klik bunyi kemudian lepas pasang tutupnya setting modenya pastikan satu harus dah satu dia sudah kemudian yang penting nih ini diputar mentok ya kanan mentok kemudian keluar si roro telu papat papat seprapat ya biasa hidupan mesin ada suatu gejala kebiasaan dari motor vario 115 yang ngepos pas tarikan awal ketika ini bisa sepat 2 seperempat stasionalnya itu kecil jadi biasanya dari seperempatnya kita mundurin lagi biasanya sampai dua satu putaran berarti sampai tiga ya berarti sampai ini dua setengah sampai selesai matahari 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 untuk mencapai kondisi stasnernya besar langsung bagus itu ini sampai tiga putaran coba kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 tiga putaran 360 derajat nah kondisinya adalah seperti ini jadi ketika yang sering ngadat sering awalnya itu ngepos ketika nge-siding itu biasanya kayak gini dia butuh sampai tiga putaran untuk bisa mesinnya itu stasner stabil nah kita saya ambil suatu kesimpulan bahwa ada kaitannya antara keduanya ngepos dengan yang ini keluar itu ada kaitannya yang ngepos biasanya tapi pasti dia keluar nah cara ngantasinya kita bagaimana caranya agar ketika nanti dibutar 1 2 3 4 2 putaran itu nanti dia bisa stabil 2 1 4 lah 2 atau 2 2 2 4 ini dia telan anginnya sudah stabil nah caranya kita gunakan plat ini untuk ganjel ini jadi ini kita bersiapkan ini sudah dikasih link platnya guys dibuka kanan kita lanjutkan selamat menikmati sudah nempel untuk detail lebih jelasnya yuk sini itu ada yaitu karena kebiburuan di bagian yang bergerak itu dibawah sedia ditempelkan pada bagian duduan mentoknya gas biar dia nggak mau nutup mentok ya yang agak kebiburuan bagian bawah yuk kita setel dulu mentok satu dua tiga empat dua putaran dan bahas perempat selamat menikmati dari putaran stasionalnya sudah terlihat terasa jika putaran misalnya itu lebih stabil bukan gas juga dirasa lebih respon langsamnya juga enak ini setelahnya itu kita dapat seperempat pas dua seperempat nih satu dua tiga empat empat dua seperempat putaran 360 derajat 360 derajat kali dua seperempat itu nyaman sekali ini seperti motor baru style segini stasionalnya enak langsam bagus jika sobat perhatikan tadi dari stasional yang sebelumnya kan lebih enak yang ini ya stabil untuk ganjilnya sendiri itu menyesuaikan antara satu dua kalau tiga itu kebesaran satu dua kalau untuk yang langsamnya itu dapat harus keluar banyak banget itu di setelnya itu paling enak dua seperti ini tapi kalau misalkan langsamnya sudah dapat bagus ketika setel segini tapi masih merebut itu cukup satu saja nanti setelannya itu manut sama putaran stasionalnya jadi nggak manut lagi tapi tergantung besarnya yang kita inginkan biasanya setelah diganjil pelat harus dia lebih masuk jadi untuk stasionalnya dia lebih masuk ke sini bukan keluar tapi masuk banyak yang merasa juga dari teman-teman subscriber dari para teman-teman publisher juga yang merasakan kalau setelannya ini keluar tenagannya nggak enak enak yang dia mau dibawah dua setengah tenagannya enak kalau yang di atas tiga apalagi itu pasti tenagannya nggak enak karena pas stasional sudah terasa kalau dia nggak stabil tujuan dari ngilangin ngempos itu dengan cara seperti itu kita diganjil gasnya biar agak muka dikit agar stasionalnya ini bisa lebih masuk sehingga campurannya cenderung dia agak kaya ya jadi lebih stabil nah semoga video ini bermanfaat yuk kita bagi-bagi ilmu semakin tambah kita berbagi semakin banyak yang kita dapat mantap